Ana sudah ditinggalkan ibu Ana dua tahunan lebih dan setiap Ramadan tiba Ana rindu momen bersama beliau yang ingin Ana tanyakan bulan Ramadan itu kan bulan penuh ampunan apakah ibu Ana yang sudah meninggal mendapat ampunan juga di momen Ramadan ini Ustadz Barokalofikum betul semua orang yang masih memiliki amal jariah baik berupa ilmu dan bermanfaat atau amal soleh yang mengalir amal jariah atau harta yang dia juga gunakan untuk di jalan Allah maka semuanya mengalir sebagaimana tiga perkara yang mengalir terus-terusan ketika seorang meninggal dunia termasuk anda sebagai seorang anak yang solehah misalnya, maka ibu anda akan mendapatkan doa-doa anda juga, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dan selama di bulan Ramadan Allah SWT tadi menjanjikan pintu neraka ditutup sehingga menjadikan orang itu menjadikan seorang itu masih memiliki potensi amal solehnya bisa lebih banyak dibandingkan dosanya sehingga menjadikan dia menjadikan dia masuk surga kita tahu orang masuk neraka itu tiga orang yang masuk neraka orang kafir orang musyrik orang munafik dan orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya maka mereka dicucikan dulu kan nah ketika ternyata pahalanya lebih banyak tadi pada dosanya otomatis mereka tidak jadi masuk neraka mereka akan masuk ke dalam surga inilah momen dimana anda bisa memberikan pahala sebanyak-banyaknya kepada orang tua dengan istighfar-istighfar anda dengan sedekah atas nama orang tua dengan wakaf kuran atas nama orang tua itulah hadiah yang bisa kita berikan kepada mereka sebagaimana mereka dahulu memberikan kita hadiah dengan banyaknya mainan banyaknya kesembahan maka inilah saat momen mereka butuh kepada hadiah-hadiah kita hadiah kita berupa doa kita kepada mereka yang sampai hadiah kita berupa sedekah kita atas nama mereka sewakaf kita atas nama mereka itulah yang sampai maka jangan pernah putus asa untuk bisa dipertemukan kembali dengan keluarga selama mereka masih meninggal dalam keadaan beriman maka mereka masih berpotensi untuk masuk surga bersama-sama dengan anda betapa bahagianya seorang ketika mereka di surga dikumpulkan lagi bersama orang yang mereka cintai betapa sedihnya orang ketika mereka tidak berjumpai saudara sanak kerabat orang tua anak tidak menemani mereka di surganya sedih makanya mengapa surganya orang tua nanti akan disamakan dengan surganya anak kalau sama-sama soleh dalam surat At-Tur ayat 21 orang-orang beriman dan diikuti dengan anak keturunan yang juga beriman maka akan diikuti surganya sama dengan mereka satu level juga bersama mereka tanpa dikurangi pahalai sedikitpun mengapa karena orang tua sedih umumnya ketika surga mereka tidak bersama anak-anak mereka saya dulu pernah jadi guru di pondok itu sering banget melihat orang tua nangis pisah sama anaknya melepas anaknya di pondok atau anak yang nelpon orang tua dengan hangisan ketika minta di jenguk saya dapati betapa sedihnya kalau mereka berpisah ternyata di surga tidak akan mereka temui maka banyak-banyaklah doakan orang tua anda agar surganya bisa sama dengan anda Allahuakbar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati